9 Peringatan 100 Tahun Profesor H.M. Rasidi yang bertajuk Peran Profesor H.M. Rasidi dalam dakwah di Indonesia 18 Sabah 1436 Hijriah bertepatan dengan Jumat 5 Juni 2015 Masyidi Penyelenggara Depok Islamic Studies Circle Dis Mahjid Kuah Islamia Bekerjasama dengan Ikatan Alumi Mahjid Kuah Islamia Kalang-Usa Universitas Indonesia Acara 1. Pembukaan Besar harapan kami membuka acara ini Mereka bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama melepaskan ayat Al-Basbah Bismillahirrahmanirrahim Acara yang kedua, Bilawa Al-Quran Yang insyaAllah akan dikemanengkan oleh Al-Ustaz Ahmad Beliau adalah Imam Rawatib Masjid Kuah Islamia Universitas Indonesia Padanya kami bersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 tapi untuk mengenal sosok beliau sebagai pujuan beliau bagaimana dapat dibaca dari riwayat institusi kakil adalah pilihan bangun pertama kemudian guru besar hukum Islam di Indonesia dan juga beliau itu pernah menjadi anggota delegasi untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan dari negara-negara kemudian dan kita mengenal bahwa kita mengetahui bahwa pengakuan diplomatik itu dipulai dari negara-negara Islam dan dipandang dari sudut itu sebelumnya beliau itu sangat pantas untuk mendapatkan anggota sebagai pahlawan nasional dan kejualannya dan yang penting bagi Universitas Indonesia beliau ini adalah seorang kardian yang selalu membivih mempentingi Universitas Indonesia dari arus sekularisme dan saudara-saudara ini yang beliau ditutup pada tahun 2003, tahun 2008 yang mungkin akibat-akibatnya baru terasa sekarang di tangan para peserta ada sebuah buku yang berisi tentang koreksi terhadap tulisan dokter Arun Rasupio pada masa itu kita memang bersusah mudah-mudahan acara ini bisa mengubah kita semua bisa meneladani sosok beliau yang semasa hidup sebagi emang masjid dari Pramanan Adi Budi beliau ini menjadi tempat bertanya apapun persoalan yang diadik ke Masya selalu bertanya kepada beliau dari masalah-masalah yang besar seperti menanyakan soal negara Islam sampai soal-soal yang kecil soal beasiswa soal agam dan sebagainya selalu berdayakan kepada beliau terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sekarang ini dan terus berlanjut di atasnya, sehingga kita perlu untuk mempelajari pemikiran-pemikiran Prof. Dr. Haim Rashidi. Salah satu di antaranya yang sudah diterbitkan adalah koreksi terhadap Lentur Harun Nasidiyon. Mudah-mudahan UG ini para masjidah sudah memiliki, ini sangat penting, dan mudah-mudahan UG ini juga nanti bisa tersebar di semua pukulan di Islam di Indonesia. Kemudian, ada satu lagi buku yang diterbitkan oleh Kalawui, yaitu buku dari Mahfru Prof. Dr. Haim Rashidi yaitu Empat Kuliah Agama Islam Pada Perguruan Dini. Ini adalah yang akan saya hancurkan untuk dibaca oleh perempuan mahasiswa, sehingga nanti bisa memperkuat alasan yang selamat. Alasan yang kedua adalah, kenapa kita memperingati 100 tahun Prof. Haim Rashidi, itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa meskipun beliau belajar Islam ke Barat, tapi beliau tidak pernah terpengaruh pemikiran-pemikiran orientalis, seperti hanya banyak para ulama dalam penyekutik yang ada di Dewi Zasad ini, yang belajar ke Barat. Beliau justru menjadi orang terdepan untuk menghawat pemikiran-pemikiran orientalis, sekuler, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan nanti, terutama dari mahasiswa, meskipun kalian belajar setinggi apapun, tapi kemanapun, mudah-mudahan kalian bisa mempertahankan akibat Islam. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua, dan bisa menjadi penggunaan semangat ada di mahasiswa, dan bermanfaat untuk kita semua. Bila itu, Tafik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Insinyur Zainazir, selaku Ketua Kalanwi, telah memberikan sambutan ini. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, mari kita beranjak kepada acara inti, yaitu Seminar Peringatan 100 Tahun Prof. H. Eprasidi, Perang Prof. H. Eprasidi dalam dakwah di Indonesia, yang akan diisi disonggung oleh Bapak Prof. Dr. Jimdi Asidiki Esra, Bapak Adil Ahmad Hemang, dan juga Bapak Prof. Dr. Ibn Muhammad Yang Desi, kepada para pembicaraan, kami persilahkan. Dan akan dimoderatori oleh Saudara Ismail Al-Alam. Kepadanya, kami persilahkan. Dan untuk selanjutnya, kami silahkan sepuluhnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya syukur Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita di auditorium Ustaz Bidipang Universitas Indonesia pada siang hari ini. Untuk insyaallah beberapa jam berdepan, mengikuti peringatan seterah setahun Prof. H. Eprasidi, untuk kita bersama ke Jumat Saksa, dengan tema Perang Prof. H. Eprasidi dalam dakwah di Indonesia. Semoga sampai berakhir acara ini, kita mendapat keberkahan dari Allah SWT. Salam dan salam. Sebagai rakyat kita, kita curahkan kepada jujuan kita, Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan penikutnya juga kejaman. Saya tak perlu lagi ya, kita memperkenalkan sosok Prof. H. Eprasidi, karena Bapak Abdurrahman tadi sudah mengulas sedikit, dan juga makalah yang teman-teman pegang, yang teman-teman datangkan di media pendaftaran tadi, sudah sedikit bercerita tentang sosok beliau, dari kelahiran sampai beliau wafat. Tapi saya hanya mengulas sebelum kita masuk ke materi utama, faktor-faktor apa yang membuat Prof. H. Eprasidi menjadi sosok yang sedikit matangnya sebagai pemikir dan sebagai budi bangsa. Saya mencatat, bisa juga disimak di kata sebut, ada tiga hal yang kurang-kurangnya yang membentuk Prof. H. Eprasidi menjadi sebesar itu. Prof. H. Eprasidi adalah seorang yang berjumpa dengan banyak bangsa, berjumpa dengan banyak agama, berjumpa dengan banyak pemikir, yang itu membuat beliau menjadi sosok yang sangat dewasa dalam menyikapi perbedaan. Nah, kan, tapi kedewasaan beliau itu bukan menjadikan beliau orang yang sangat terkisif atas apa-apa yang beliau pandang sebagai tepat hilang. Jadi beliau itu pernah bersinggungan bertemu dengan orientalis, kalau kita dengar kata orientalis saat ini kan cipta kita selalu buruk. Prof. H. Eprasidi itu menulis disertasi di bawah bimbingan orientalis namanya Louis Massimo. Seorang orientalis Prancis yang menaruh sempati besar terhadap Islam. Dan beliau juga Louis Massimo itu adalah orientalis yang membetikan bahwa Tasawuf itu adalah sesuatu yang sumber asli dari Islam, bukan dari itu, bukan dari jocer lain. Nah, Prof. H. Eprasidi menulis disertasi di bawah bimbingan beliau, dan hubungannya sangat baik antara Prof. H. E. 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 jadi sempat besar adalah keberlebatan aktif beliau dalam benda bangsa. Itu nanti akan dilaborasikan lanjut oleh tiga pembicara kita yang alhamdulillah sudah ambil bersama kita. Saya akan panggilkan, ya. Pembicara pertama adalah Prof. Jimi Asi Diki. Silahkan untuk mempunyai pembicara di sebelah saya. Kita mungkin sebagai peserta kita sudah mengenal sosok beliau. Saya akan membacakan sedikit. Beliau hari ini adalah ketua Dewan Permatan Yelenggara Pumbu. Dan beliau adalah di masa-masa mudanya ketika masih menemukan pendidikan di WUI, dan beliau dapat dendang aku dari Prof. Jimi. Yang ini ketika Masjid Turgi masih berpusat di Ari Praman Hakim di Salemba. Jadi Masjid Turgi itu Prof. Jimi banyak berdakwah di WUI di Masjid Ari Praman Hakim yang berada di Kramat di Salemba dan bukan di Masjid Kepua Islami yang ada di depan ini. Jadi beliau sudah usul saat Masjid ini dididikan dan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau memperingati seratus tahun Pak Rasidin. Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT kita berkumpul di sini dan mendoakan beliau. Mudah-mudahan segala ramahnya diterima oleh Prof. Pak 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 dan amal jari yang ini terus tumbuh, terus berkembang pengetahuan ilmunya yang sangat bermanfaat. Itu jangan sampai hilang dari sejarah karena itu acara ini penting sekali. Saya sekarang mempelopori dikuatnya satu yayasan, studi tokoh. Saya sudah kita mulai menulis mengenai Prof. Sukomo, Prof. Muhammad Yamin. Studi tokoh ini penting bukan hanya soal pribadinya, tapi juga soal pemikirannya supaya pikiran-pikiran yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah itu tidak hilang, nyambung diri. Jadi, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam sejarah itu jangan reinventing dulu, mulai dari nol lagi, dari nol lagi. Karena itu tradisinya di zaman modern karena ada footnote, ada bibliografi, maksudnya itu ada kesalahan. Tidak usah kita menganggap benar-salah dulu pemikiran itu. Ya, pikiran insannya itu dia bisa benar relatif. Tapi akumulasi dari kebenaran-kebenaran insannya itu, itulah menghasilkan kebenaran. Seperti Imam Fahri berkata, Nis uroh iqa nalak iqa. Jadi, pikiran kita itu hanya benar separoh, baru benar-benaran, sesudah diakumulasikan dengan pikiran saudara-saudara kita yang lain. Nah, apalagi kalau saudara-saudara kita juga dalam sejarah. Nah, gitu. Jadi, itu tumbuh berkembang sehingga cara umat manusia menangkap kebenaran ilahiyah itu, di samping kita mendekatinya dari pendekatan wahyu, ayatullah, kita juga mendekatinya dari sunnahullah yang tersebar dalam kehidupan, dan itu terus tumbuh dalam proses-proses penemuan oleh kita sebagai insan yang berpikir. Jadi, situ di tokoh ini penting. Saya mendukung ini. Apalagi ini guru kita, guru saya. Jadi, saya seminggu sekali belajar filsafat di rumah beliau. Nah, ini jalan di Pulau Goro. Nah, itu sangkatan sama saya itu aktivis-aktivis di rumah beliau itu. Misalnya, abdulillah ehtarmahwa. Nah, itu penasihat mantan ketua umum di GAMI. Ya, ada lagi. Sampai. Banyak. Nah, Yusri itu juga belakang itu. Belajar filsafat semangat ya. Nah, jadi, para sidi ini, kalau kita belajar di sejarah ini, ini apa filsafat ini? Baru filsafat ini? Saya baru, gara-gara sudah mengundang saya. Sekarang ini saya, jabatan saya ini adalah di samping ketua Dewan Kehormatan Jalan-Gara. Saya wakil ketua Dewan Kehormatan dan Tanda-Tanda Kehormatan. Pas saya periksa, masyarakat para sidi ternyata baru mendapat penghargaan bintang maha putra utama. Oh, tidak ada sidi. Dia jauh lebih besar dari sekedar mendapat penghargaan bintang maha putra utama. Oh, ini menteri-menteri yang baru berapa bulan saja sekarang ini sudah dapat bintang maha putra Haji Pradana. Masa saya lebih tinggi kehargaan negara kepada saya? Mantan ketua MK, dari para sidi saya, waduh-maduh saya, ini orang besar. Nah, jadi kesadaran kita untuk mengungkap peranan tokoh-tokoh di masyarakat ini penting. Penting sekali. Kebudayaan kita hanya mengecam, mengerintik orang gitu. Tapi memberi penghargaan kurang. Tinggi orang-orang diberi penghargaan yang sering banget. Umurnya masih mudah. Ya kan? 16 tahun, berapa? Dia kan lahir tahun 15. Tahun 31 sudah sekolah ke Cairo. Lalu kemudian dapat gelar di A. Dia ngambilin buku di Alaga. Dia ngambilnya di Cairo University dan dia mengambil perisahan. Dalam usia yang masih sangat mudah. Dia, apa namanya itu? Ikut di dalam perjuangan keperdekaan. Dan kemudian, tahun 46, waktu tahun 45, masih bulan November. Kabinet pertama, Presiden Tim, itu, Bahaya Nasib. Yang diangkat menjadi Menteri Negara, Menteri Negara Urusan Peribadatan. Menteri Agama, belum? Menteri Peribadatan. Nah, kemudian, terbentuk Kabinet Sahrir pertama, Mount Pember 1946. Nah ya, Pak Rasidi dia akan menjadi Menteri Peribadatan juga. Menteri Peribadatan namanya? Khusus tanggung, tanggungannya yang ditanggungan Islam. Baru tahun 46, Sahrir kedua, didirikannya ke Menterian Agama. Maka Pak Rasidi adalah pendiri di Menteri Agama. Beliau dalam Menteri Agama pertama, Cuma yang namanya juga belum tertib waktu itu. Dia gak lama jadi Menteri Agama. Sampai bulan Oktober tahun 46, Kabinet Perdana Menteri Sahrir dua bubar. Perdana Menteri mengurunkan diri, Lalu kemudian diangkat Perdana Menteri Baru, Lalu Patur Rahman Kaprawi. Kiai Patur Rahman Kaprawi, Dia akan menjadi Menteri Agama kedua. Lalu karena Menteri Kabinetnya Kutuban, Pak Rasidi kembali ke Kota Gerti. Tapi gak lama, Seming kemudian, Dia akan jadi sekjan ke Menteri Agama. Baik, dari Menteri Agama, Naek Paket menjadi sekjan. Itulah Pak Rasidi jalan itu. Sehingga Departemen Agama itu betul-betul lahir dari Nanti ya Pak Rasidi. Maka dia jasanya mendirikan Kementerian Agama Dengan segala kontrokrasinya. Itu besar sekali. Nah, jadi saudara-saudara, Beliau orang besar. Sesudah dia tidak jadi Menteri, Dia kini Menteri besar di Mesir, Menteri besar di Pakistan. Dan dia aktif sekali. Dan terakhir, Kemudian dia, Sambil jadi diplomat, Dia sekolah-sekolah. Maka dia dokter. Orang Indonesia pertama, Dokter di Sorbon. Sorbon bukan di Universiti. Gak separah ini. Jadi Pak Rasidi ini, Bisa bahasa Arab, Bisa bahasa Inggris, Bisa bahasa Perancis. Ya, bahasa Perancis. Nah, dia jadi dokter pertama. Orang Indonesia dokter. Pilsakan lagi coba. Di Perancis. Pulang dari Perancis, Kemudian dia, Apa namanya, Banyak masalah sini, PLN ini sebagainya. Kemudian dia, Diangkat menjadi dosen, Di McGill. Kemudian dia menjadi geriktur, Di Washington DC, Geriktur Islamic Center. Wah hasil, Ini tokoh dunia. Jadi di McGill misalnya, Dia membuat beberapa kontrokasi, Berdebar dengan Skak. Kemudian dengan Majid Keduri. Dia ini, Sebagai sosok intelektuin, Polemis. Berpolemik. Dan dia, Suka berdebar. Gitu. Suka berdebar. Nah, Karena itu, Mudah sekali bagi dia, Ketika menaksikan apa, Harun Nasution, Menulis buku yang kontroversial. Wah disikat seperti itu. Ditulis seperti itu. Dan dia, Dikorek. Titik dan koma, Dari buku ini, Korek-korek. Begitu juga, Dior Polis Majid. Begitu juga. Jadi, Sebagai intelektual, Beliau ini sangat terbuka. Dia belajar filsafat, Sangat mendalam. Dan kemudian, Dia suka polmi. Walaupun dengan demikian, Dia tetap menghargai pendapat orang. Dia tidak pernah mengkampilkan orang. Dia berteman baik dengan sayur kutub. Dia berteman baik dengan, Mau dudih. Majid keduri. Orang besar-besar semua. Iya kan. Dia bukan hanya, Dia bergaul. Bergaul pemikiran. Jadi, Kelasnya dia itu, Kelas, Kelas murid. Nah, Apa itu, Saudara-saudara sekalian, Kita, Sebagai murid, Dan cucu murid, Ya, Tolong kita, Kita, Apa, Ungkap kembali, Peranan, Pemikiran, Tokoh-tokoh kita, Dengan secara dunia. Saya senang, Kalau saudara-saudara, Apa, Dalam rangka, 100 tahun, Peringatan Pak Rasbi, Jadi, Mengangkat ini. Kita, Setiap tahun, Kalau masalah, Sudah ada dua, Yang ditulis mengenai Pak Rasbi, Tentu, Kepada tokoh-tokoh yang lain pun, Di bidang studi, Kajian, Di, Fakultas kita masing-masing, Kita juga harus melakukan hal yang sama, Termasuk, Apalagi, Dalam pemikiran, Terus kembali, Nah, Salah satu, Kelebihan Pak Rasbi ini, Dia, Penjaga moral, Penjaga, Akidah umat, Ya kan, Terlepas dari, Pro kontra, Orang setuju, Dan tidak setuju, Boleh-boleh aja, Tapi, Dia, Mengambil posisi konservatif, Dalam keurusan, Keurusan, Fundamentalisme, Keatangan, Dan, Beliau, Senang, Dengan, Juga, Fundamentalis, Jadi, Fundamentalisme itu, Kalau kita, Apa, Sedang, Berdiskusi, Dengan beliau, Sebenarnya, Sebenarnya, Fundamentalis, Fundamentalis itu, Bagus, Iyalah, Orang yang, Berpegang-pegang pada, Fundament, Kira-kira begitu, Walaupun, Banyak orang yang, Risikkan disebut Fundamentalis, Nah, Beliau, Nah, Jadi, Saya rasa, Orang seperti, Beliau, Seorang intelektual, Sejati, Pejuang, Apa namanya, Mancanegara, Bukan hanya, Jawa Kandang, Tapi, Juga, Bertindak, Sebagai pengawal moral, Pengawal akidah, Sekali lagi, Terlepas, Soal benar-salah, Kita serahkan kepada Allah, Tahan di tokoh, Seperti ini, Kita peralukan, Di zaman, Seperti sekarang, 15 tahun, Kita menikmati kebebasan, Berdemokrasi, Banyak orang, Tiba-tiba, Menyalahkan kebebasan, Kebebasan itu, Sudah, Meluak-luak, Berlimpah-limpah, Sekarang ini, Bukan hanya, Bebas, Dalam pemikiran, Semua, Semua orang, Bebas sekarang, Namun, Contoh tokoh, Seperti, Rasi gini, Menjaga moral, Penting sekali, Nah, khususnya, Untuk akidah, Saya rasa, Kita doangkan, Mudah-mudahan, Beliau diterima, Siswa Allah, Mudah-mudahan, Kita juga ikut, Dapat pahala, Dengan mendiskusikan, Beliau ini, Saya mohon sekali, Pak Amat, Sama Pak Amung, Bisa, Mempuraikan ilmi, Betil gitu ya, Saya akan tidak terlalu ilmiah, Karena, Ini, Ini untuk guru sendiri, Jadi, Subjektif aja, Saya, Bergaul dengan beliau, Dulu pernah, Saya jadi, Asisten beliau, Beliau ini, Guru Besar, Ya, Dia dikumpulkan, Guru Besar, Di Pak Kota Sukuh, Universitas, Indonesia, Yaitu, Untuk, Matar Kuliah, Hukum, Dan, Institusi Islam, Nah, Sekarang, Enggak ada, Hukum, Dan, Jadi, Dia menjadi, Bukan hanya, Fakultas Hukum, Akhirnya, Semua Fakultas, Yang, Ehm, Meneruskan, Generasi yang lebih muda, Sesudah, Para sendiri, Usman Relivi, Usman Relivi, Mengajar, Agama Islam, Warawiri, Semua Fakultas, Asistennya, Yus, Rilih, Zanah, Dan, Saya, Cuma, Saya, Hanya, Mengajar, Fakultas Ekonomi, Sehingga, Satu hari, Tetap, Tosel Impeliani, Serimu Lili, Mengingatkan saya, bahwa saya, Dosen, Dosen dia, Wah, Masjid saya, Lepas itu, Sudah Jadi Dukter, Jadi, Itu, Kira, Pak Yusri, Hampir Semua Fakultas, Asisten, Asisten dari, Apa namanya itu, Pak, Osman Ralli, Dan, Pak Rasini, nah Pak Rasidi punya asisten yang kedua khusus untuk hukum Islam ada dua, satu Sayuti Talib satu lagi Pak Daud Ali yang mendirikan masjid kita nih Daud Ali Almarhum dan Daud jadi hukum Islam itu dibina oleh Pak Sayuti Talib dan apa namanya Daud Ali nah saya asisteni jadi saya ini Pak Rasidi ada asisten saya cuci muridnya tapi saya belajar juga dengan Pak Rasidi ngaji sepikul sekali di rumahnya lesehan belajar filsafat tidur ngaji filsafat nah gitu jadi kita bergabung dengan beliau walaupun ya suaranya halus sekali halus gitu kadang-kadang kita gak kedeneran udah filsafat susah dipahami suaranya pun kurang-kurang susah sekali pelajaran cuma dengan begitu ya membuat kita makin dekat sama dia nah jadi jadi itulah sejarah Pak Rasidi dan saudara-saudara saya rasa saya rasa ya yang tiba-tiba kita dapat pelajaran dari kasus para sendiri saya mohonlah saudara-saudara yang mudah-mudah ya beri perhatian untuk memberikan kepada tokoh-tokoh kita dalam sejarah terutama yang sudah meninggal supaya ilmunya bukunya ya jangan dilupakan nah misalnya misalnya ya dalam mengkutip ya mau dikutip lah Bukan Rasidi kutip itu dilihat gitu jangan dilemati nanti lah misalnya saya suka susah nih saya saya sudah menulis 45 buku aku juga sekarang tapi kalau mahasiswa saya saya bikin skripsi bikin tes ini baca buku orang buku orang-orang kaki kutip jadi sekarang kesel juga cuma masa kita mau bilang nah ini tradisi ini jadi tokoh-tokoh kita masa lalu membuat kita kita jadikan referensi jadi pertemuan kita ini maksudnya bukan sekedar dia tapi mengingatkan kembali supaya ada kesenanggungan sejarah pemikiran keislami kita dan dan buat dari beliau ini yang deng dirilah jadi masjid hari Rahman jadi masjid buah islamnya ini asal perkuangan nah itu masjid ini tanya Mbak Rahman dia marbon marbon masjid dulu saya marbon al-azhar al-azhar sehingga saya sekarang sesudah tua menjadi ketua pembina al-azhar nah marbon masjid dari rahman nah Pak ini sama-sama saya sudah mencabukkan kembali jorong terus apa lagi nah itu banyak itu jadi kita gilirah nah sekarang saudara-saudara gilirah jadi marbon saya harus mencabukkan kembali saya harus mencabukkan kembali jangan terus jadi marbon tapi yakinlah ya ini ada orang fakultas hukum sindang walaupun jadi marbon insyaallah suatu hari bisa jadi ketua mahkamah konstitusi sih ini berarti berarti saya sudah berarti jadi pendirian kan kembali sekarang Dewan Kehormatan menjadi negara gilirah padahal tunjung marbon Nah, demikian saja saya kira, saya rasa jam berapa ini? Terima kasih, mohon maaf saya jam 4 ada acara, dan mahcek sekali, saya kuatir, kalau bisnis jam 3 saya bisa menimbulkan kembang. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jalan pikiran Islam Nah ini jalan pikiran Islam ini yang kita harus bahaskan Caranya adalah beliau dalam meluruskan Dalam menjaga kelurusan Islam itu Itu tadi saya baca buku-bukunya Beliau itu kalau mengupas agama-agama dunia itu Kayaknya rinci, tahu gitu Dari sejarahnya sampai cara berpikir agama itu Dalam 4 kuliah agama itu ya Nah pada segitu Kalau ini mungkin karena filsafatnya Biasa berpikir kritis dan apa namanya Sangat kritis dan detil begitu Dalam meng-counter pikiran orang itu Beliau itu dipretili Kalau istilah apa Jadi titik komanya kalau perlu ditujukan Salah ini salah Termasuk berdebat dengan gurunya di McGill Begitu ya Nah apa konteksnya kita berbicara Pahai Presiden sekarang ya kan Tadi juga sudah disebut oleh Pak Prof. Jepri Ini adalah kita butuh orang seperti itu Di tengah-tengah situasi yang serba bebas Bebas seperti sekarang ya Anda tahu sekarang juga mungkin tiap hari dapat informasi yang kurang lebih menyerang Islam itu tiap hari sekarang Kalau dulu hanya ada kenal tokoh ini tokoh ini tokoh ini Sekarang yang membela ataupun yang menyerang Islam siapa aja gitu melalui sosial media gitu ya Jadi sekarang ini yang mencoba menyerang Islam bukan hanya tokoh intelektual yang disebut oleh orang-orang tertentu itu Tetapi sekarang siapapun bisa menyerang Islam dengan adanya sosial media gitu atau berbasis orang lain gitu Karena itu saya kira Sebagai muslim Saya sepakat juga gitu Bahwa ini harus kita laksanakan Cuma kalau di kampung saya ini menyebut acara ini bukan seminar Tapi haul biasanya kan Hall, hall kiai gitu lah Di kampung saya tapi gak apa-apa lah disini Seminar Pertanyaannya adalah Gini Bagaimana caranya Tapi sebelum itu saya ingin membacakan kalimat saya Sebaiknya kita tidak terprovokasi dengan kalimat-kalimat seperti ini Apakah Islam perlu dibela Sering kan teman-teman juga Gitu ya Apa Tuhan memerlukan pembela Dan sekarang begitu dong Begitu ada pernyataan-pernyataan seperti itu Tapi kalau saya mengajukan Sudah sepatutnya kita memperteguhi selaman kita Untuk menjaga agama kita itu sendiri Tapi bagaimana caranya Nah inilah kesempatan saya Saya ingin Apa 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 Jadi kalau Jadi kalau Kesempatan saya Cara Tugas dan misi pemikir muslim Insya Allah semua yang ada di sini juga Dalam bagian dari itu adalah Mari kita laksanakan Seperti Pak H.M. Rashidi Dalam membela Islam Dengan melaksanakan Makos Makosidus Syariah ini Yaitu menjaga lima Agar yang lima ini Tetap terjaga dengan baik Yaitu Hiftun Din Hiftun Nams Hiftun Akal Hiftun Nasal dan Hiftun Mah Sebab Kalau saya baca Mungkin saya salah Inilah yang ingin dilaksanakan juga oleh Pak H.M. Rashidi Ya Kita lihat sekarang Kalau kita Memposisikan diri Ini menjadi pelanjut dari cara berpikir Pak H.M. Rashidi Mari kita berusaha sih Ini yang kita akan makan Nomor satu kita lihat Kalau kita mengaku Saya tidak tahu disini apakah yang hati muslim semua Atau agama lain Tapi yang jelas Kalau kita orang muslim Dan memikirkan Islam Ya kita harus menjaga agama kita Hiftun Din Masuk ada orang Islam Menganjurkan hal-hal yang dilarang oleh Islam Tidak mustahil bagi saya Kalau orang muslim Mestinya Apalagi dia pemikir Apalagi intelektual Mustahil dong Menganjurkan hal-hal yang dilarang oleh Islam Misalnya Ini kontroversi ya Misalnya Poligami kok dilarang Tapi PSK Dianjurkan Tidak masuk akal bagi saya Itu contoh kontroversial Tidak usah gitu Bipas Dilansanakan saja Tidak usah Sebaliknya Mestinya perzinah Jelas Yang dilarang Kalau poligami Mari kita perdebatkan Begitu Mustahil melarang hal-hal yang diwajibkan oleh Islam Wah Tidak usah sholat Yang bikin baik Kan begitu ya Masa iya begitu sih Yang sudah wajib Koknya Jelas Mustahil seorang memikir Islam Menciptakan geraguan Yang sudah pasti menurut Islam Banyak memikir Islam Yang menciptakan geraguan Ah Itu kan Quran adalah Kalau korpus terbuka Tidak bisa tertutup sekarang Bokar Ragu Terhadap hadis Kalau hadis dikemukakan oleh seseorang Langsung ditahir Ini Sohre Abtad Taif Ini Hasan atau Maud Tapi begitu Aristotel Plato Sokratus Dikuti Tidak ada yang bicara Ini kutipan asli Heran Kebayaan Tidak ada sih Kalau hadis Di keluar dari seseorang Langsung ditahirkan Soalnya gimana Siapa nih sebenarnya Tapi kalau Plato atau Sokratus diikuti Langsung ditahirkan Oh ini seakan-akan benar Padahal Bahasanya juga Tidak ada sih Kira-kira Kira-kira Suka ratus Bahasa apa tuh Yunani Latin ya Ada yang kenal bahasa latin disini Tidak tahu Perawunya siapa Sanatnya Gimana Gitu kan Itulah kira-kira Lanjut Yang kedua Kalau kita Berangku Sarjana Islam Kita juga harus Menjaga jiwa Yaitu kan Menghargai kehidupan Mempromosikan Perdamaian Mendukung Pendekangan Hukum Islam Ikut mendorong Terciptanya Keamanan Dan rasa aman Begitu Itulah hiktun Hiktun Lanjut Hiktun Akal Menyetujui Tentunya Kalau memikir muslim Menyetujui Larangan Serta menjauhi Atas apa Yang diharamkan Dalam bentuk Makanan Minuman Dan sebagainya Orang muslim Kok mabok Orang muslim Kok nakoba Gak masuk akal Gitu kan Karena udah jelas Hal-hal itu Barusan akal Secara psikis Tidak mungkin Mempikir muslim Membangun opini publik Yang rusak Cara mempikir Kau muslimin Atas Terselamatnya Sorry Saya mungkin Termasuk yang tradisional Prof. TV Dalam hal ini Bagi saya Saya sudah meragukan Ini dia Cendekian muslim Tapi kok Menciptakan Kera burungan Dan akal Kau muslimin Ini muslim Muslim beneran gak sih Begitu ya Tapi saya juga Tidak menggafikan Orang yang berani juga Begitu Lanjut Menjaga keturunan Kalau kita sebagai Pemikir muslim Apalagi sudah dikenal Di media sebagai Tokoh Cedekian muslim Masa sih Ini Mendukung Lesbian Misalnya Mendukung Priset Gak mungkin kan Karena Secara Makos Makos Syari Dalam hal ini Menjaga keturunan Mendukung Lembaga Pertawin Nabi Islam Begitu Menolak Perzinahan Freestyle Dan seterusnya Mempromosikan Keutamaan Keluarga Sakinan Membenci Dan menghindari Gondang-gondang Di pasangan Apalagi Yang tidak Desain Pernikahan Dalam konteks Ini Pemikir muslim Melaksanakan Dan menciptakan Opini Mengenai Keutamaan Kerja keras Mencari Tidak Antikorupsi Dan seterusnya Yang paling penting Ikut Mendukung Lembaga Waris Islam Wakaf Segala macam Bang 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 Islam Adalah Itu Ya Dalam Betul Kalau kita Adalah Ikut Pak Rasidi Sudah Pak Rasidi Sudah Tidak Ada Kita Memiliki Tugas yang Sama Dengan Al-Makuf Untuk Menjaga Islam Kita Agama Kita Maka Kalau kita Raksanakan Tatu Rasidi Syariah Gimana Caranya Saya Mengusulkan Pada Level Pribadi Pemikir Muslim Tentulah Kuat Komitmen Pribadinya Untuk Hanya Beristihah Dan Berkarya Yang sesuai Dengan Pak Mos Boleh Teman-teman Bebas Berpikir Tapi Mari kita Jadi Mizan Pak Mos Apakah Pikiran-pikiran Kita Sejalan Dengan Yang 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 Lumpa Hiktor Angkel Dan Seterusnya Kalau Bertentangan Remno Pada Level Sosial Pemikir Muslim Pastilah Hanya Memberikan Pandangan-pandangan Yang Sejalan Dengan Mabuk Sudhusyari Kembali Ke situ Aja Lanjut Untuk Pengembangan Lembaga Lembaga Sosial Tentulah Pemikir Muslim Hanya Memberikan Solusi Yang Sesuai Dengan Mabuk Sudhusyari Mau Bikin Lembaga Ekonomi Lembaga Sosial Lembaga Politik Yang Yang Bercika-cika Seperti Tapi Jangan Lalu Kemudian Ada OPD Ingit Apa Mabuk Sudhusyari Ini Sama Dengan Negara Islam Yang Gak Selamanya Demikian Walaupun Tafsir Yang Seperti Itu Juga Ada Untuk Membentukan Peraturan Peraturan Yang Yang Tertulis Walaupun Tidak Tertulis Pemikin Muslim Itu Hanya Mengembangkan Konsep-konsep Yang Dijabarkan Dari Makwas Yusyani Termasuk Di dalam Yang Ketiga Untuk Mengelitik Puah Pikiran Dan Karya Seorang Muslim Atas Muslim Lainnya Menurut Saya Sama Ini Bisa Diberfahatkan Jangan Buru-buru Menghakimi Dong Lihat Aja Ini Pikiran Dia Mengganggu Enggak Terhadap Keselam Hidudin Dan Setelah Kalau Lima Ini Terganggu Atau Salah Satunya Boleh Kita Akumetasi Maaf Bagian Ini Kayaknya Anda Sudah Agak Tidak Mumpela Ini Ini Dalam Mereka Mengevolusi Program Sosial Ekonomi Politik Di Tengah Sama Juga Jadi Tahan Pertiban Poin Saya Adalah Karena Pak H.M.R.S.D. Ini Adalah H.M.R.S.D. Ini Adalah Sebagai Penjaga Moral Istilah Pak Yumi Dan Tidak Mungkin Diantar Kita Mengulang Cara Beliau Untuk Berjuang Karena Selalu Waktu Ada Orang Ada Waktunya Maka Pertama Saya Ini Bisa Dimanfaatkan Jadi Pertama Penutup Dari Saya Adalah Yang Terakhir Sekali Jadi Kalau Penutup Saya Seandainya Kita Dalam Rangka Melanjutkan Pemikiran Taha El-Rasyid Seperti Ini Mengacup Makwas Yusyaya Sesungguhnya Makwas Yusyaya Memberi Ruang Yang luas Bagi Pegambangan Pemikiran Islam Jadi Jangan Disangka Dengan Lima Korinor Tadi Semua Menjadi Tertutup Tidak Boleh Berpikir Apa Sanya Boleh Asal Tidak Bertentangan Dengan Lima Prinsip Dari Makwas Yusyaya Justru Bagi Saya Utama Keutuhan Rumah Akan Tetap Terjaga Kalau Setiap Pemikir Musyik Dengan Segala Istihan Dalam Bidang Yang Masih Tetap Mengacu Kepada Makwas Yusyaya Insya Insya Seperti Mudah Kita Menjadi Pelanjut Yang Demikian Yang Musum Kebebasan Berpikir Tapi Yang Bertanggung Jawab Bertanggung Jawab Bukan Depisi Dari Barat Atau Dari Muri Rasional Intelektual Tapi Bagi Saya Kalau Dia Pemikir Muslim Bertanggung Jawab Berhadap Yang Lima Mudah Mudah Mudahan Baik Pada Level Pemikiran Praktek Level Individu Level Fasial Kita Bisa Amalkan Prinsip Yang Bina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum 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 Waalaikum 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 Ada Dua Hal Yang Ini Saya Sampaikan Terkait Dengan Pemikiran Pak Rasidi Tentu Banyak Pemikiran Yang Sangat Baik Sebenarnya Tapi Pemikiran Masalah Waktu Saya Fokus Kepada Dua Hal Dan Dua Hal Itu Terkait Dengan Kritik Pak Rasidi Pertama Pada Murkolis Pada Tahun 70-an Tentang Gagasan Sekular Banyak Lagi Gagasan Gagasan Murkolis Yang Saat Itu Dikit Yang Kedua Kemudian Terkait Dengan Pemikirannya Pak Harun Nasudion Pada Tahun 70-an Waktu Itu Pak Nasudion Mungkin Umurnya Sudah 55 tahun Sedangkan Murkolis Waktu Itu Umurnya Sekitar Sekitar 29 tahun Jadi Hampir Dua Kali Dipat Sebenarnya Murkolis Menulis Beberapa Tulisan Sangat Rikas Sebenarnya Dua Halaman Terbitnya pun Di Buletin Arena Kemudian Ada Beberapa Kali Lagi Tulis Itu Tulisan Tulisan Rikas Yaitu Tentang Sekular Dan Pak Rashidi Melihat Bahasanya Gagasan Sekular Murkolis Itu Keliru Makna Sekular Itu Keliru Dan Bagi Saya Sangat Tepat Apa Yang Dikatakan Oleh Pak Rashidi Jadi Bagi Murkolis Sekular Itu Artinya Adalah Duniawi Manusia Itu Adalah Makhluk Sekular Kemudian Orang Yang Bertauhid Itu Adalah Orang Yang Sekular Makhluk Murkolis Karena Orang Yang Bertauhid Itu Dia Akan Menjauhkan Atau Meminggirkan Nilai-nilai Adibisme Hanya Tuhan Yang Disumpah Selain Itu Tidak Jadi Disini Bagi Pak Rashidi Itu Tidak Tepat Ketika Makna Sekular Dipahami Seperti Itu Karena Sekular Itu Secara Nufotan Etipologi Itu Artinya Adalah Dunia Tapi Secara Istilah Agap Teknologi Itu Artinya Meminggirkan Nilai-nilai Agama Dalam Kehidupan Manusia Makanya Pak Rashidi Sampai Disini Kalau Murkolis Semena-mena Memberi Makna Sekular Tidak Akademis Itu Artinya Saya juga Bisa Bilang Agama Itu Seperti Pisang Goreng Misalnya Atau Seperti Kopitan Kurang Lebih Seperti Begitu Jadi Memang Keliru Bahkan Teman Turpolis Ahmad Wahib Di dalam Catatan Hariannya Itu Menyebutkan Turpolis Keliru Ketika Memahami Sekular Itu Adalah Duniawi Karena Yang Menjadi Masalahnya Adalah Secara Terminologi Kalau Duniawi Memang Secara Lugotan Jadi Ada Seperti Kebingungan Percampuran Antara Makna Istilah Dengan Makna Terminologi Dengan Makna Ejimologi Jadi Kalau Mungkin Dari Pak Enam Sehudin Atau Dari Pak Anas Sidi Itu Kritik Dari Luar Tetapi Kalau Ahmad Wahib Yang Dia Sangat Dekat Dengan Nur Fonis Sendiri Di dalam Catatan Hariannya Bisa Kita Lihat Nur Fonis Keliru Ketika Memahami Makna Sekular Seperti Itu Karena Sebutkan Di dalam Catatan Harian Itu Kalau Seperti Begitu Makna Sekular Sementara Ada Muncul Dan Terbit Yang Judulnya Masyarakat Amerika Masyarakat Sekular Artinya Agama Sudah Menjadi Urusan Pribadi Tidak Lagi Masuk Kedalam Rakyat Sosial Dan Itu Tidak Tepat Kalau Disebutkan Masyarakat Amerika Masyarakat Yang Bertau Hei Ibaratnya Jadi Makna Sekular Memang Meminggirkan Agama Nah Perdebatan Pada Saat Itu Itu Juga Tidak Lepas Daripada Jaringan Jadi Biarpun Pak Rasidi Benar Menurut Saya Tapi Karena Jaringan Yang Kuat Waktu Itu Adalah Nur Polis Dan Kawan Kawan Di Sana Ada Daihat Yang Orang Memang Terus Mempropagandakan Bahkan Pak Rasidi Sendiri Dia Kaget Ketika Ide Itu Sebenarnya Mentah Tapi Begitu Dibesar Besarkan Acara Di Tim Waktu Itu Dibesar Besarkan Tempo Hampir Terus Menerus Mempromosikan Ide Nur Polis Jadi Tidak Lepas Daripada Jaringan 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 Yang Ada Sehingga Biarpun Pak Rasidi Benar Dagas Dibesar Itu Bahkan Dianggap Salah Pada Saat Itu Padahal Sangat Penting Sekali Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Rasidi Sebagai Seorang Muslim Kita Tidak Akan Pernah Membedakan Hubungan Kita Itu Adalah Hubungan Pribadi Saja Bepada Buhan Ideologi Sekular Itu Bertenangan Sama Ideologi Islam Karena Sekular Itu Dia Meminggirkan Agama Sementara Kita Harusnya Bawa Agama Dalam Kehidupan Karena Kalau Agama Tidak Dibawa Ke Dalam Kehidupan Maka Yang Mengisi Kehidupan Adalah Nilai Nilai Yang Bukan Agama Bahkan Mungkin Berkentangan Dengan Agama Jadi Pak Rasidi Dari Tahun 70an Sudah Mengingatkan Sebenarnya Uman Islam Supaya Itu Ide Gagasan Sekular Seperti Itu Karena Sangat Berbahaya Sehingga Uman Islam Akan Dijauhkan Daripada Agama Apakah Itu Dengan Rasionalisasi Dan lain Sebagainya Banyak Kalau Kita Ikuti Perdebatan Saat Itu Ide Jadi Seperti Bingung Begitu Karena Dianggap Kalimat Tauhin Adalah Kalimat Sekular Urusan Di Dunia Itu Dan Lufonis Menyebutkan Seperti Begitu Hubung Akhirat Tidak Berlaku Di Dalam Kehidupan Dunia Hubung Akhirat Berlaku Di Sana Itu Yomuddin Sementara Di Dunia Ini Adalah Hari Dunia Seperti Begitu Padahal Jelas Bagi Kita Dunia Ini Gak Lepas Buka Daripada Kehidupan Akhirat Karena Kita Disini Adalah Dunia Pasro Akhirat Dunia Ini Adalah Investasi Untuk Kehidupan Kita Di Akhirat Apa Yang Kita Lakukan Disini Itu Akan Menjadi Pertanggungjawaban Kita Nanti Di Akhirat Sama Sekali Tidak Terlepas Jadi Para Sinis Akan Itu Luar Biasa Sebenarnya Sudah Melakukan Dan Melihat Bahaya Daripada Gagasan Sekular Seperti Itu Tetapi Karena Memang Zaman Orde Baru Awal Pada Saat Itu Bukan Hanya Media Masa Yang Blum Up Gagasan Yang Non Polistik Bumpas Tapi Juga Ada Partai Tertentu Yang Kemudian Itu Akan Menggeser Partai Yang Lain Ada Kepentingan Politik Kemudian Yang Disukur Dengan Agama Nah Cara Pandang Pak Harun Terhadap Agama Itu Adalah Cara Pandang Menurut Pak Rasidi Dan Itu Adalah Benar Cara Pandang Manusia Barat Terhadap Agama Orang Barat Melihat Agama Itu Sebagai Sebuah Fenomena Sebagai Sebuah Perkembangan Ada Orang Yang Meyakini Ada Sebuah Kebenaran Ada Yang Perdaya Kepada Sesuatu Yang Naib Ada Apa Yang Disukur Dengan Tuhan Dan Sebagainya Kemudian Meletakkan Agama Itu Pada Apa Yang Disukur Dengan Satu Jinus Jadi Agama Sebagai Sebuah Jinus Sebagai Sesuatu Yang Umum Kemudian Disitu Ada Islam Ada Kristen Ada Yahudi Ada Kemudian Agama Agama Hindu Buddha Dan Sebagainya Ini Keliru Meletakkan Agama Sama Posisinya Pak Rashidi Melihat Itu Adalah Keliru Karena Islam Adalah Agama Wahyu Sementara Agama Yang Lain Itu Tidak Satu Level Jadi Maaf Kalau Ada Yang Non Muslim Hadir Pada Acara Begini Itu Yang Disampaikan Oleh Melihatnya Tidak Sama Jadi Tidak Bisa Disumuh Agama Hindu Agama Buddha Itu Sama Ketika Menyamakan Artinya Meletakkan Bukan Menyamakan Kebedaran Agama Tetapi Meletakkan Agama Pada Level Yang Sama Itu Adalah Belir Nah Bagi Saya Islam Adalah Agama Wahyu Terserah Yang Lain Tuga Mengaku Sebagai Agama Wahyu Tapi Bagi Saya Itu Adalah Agama Budaya Artinya Kreasi Manusia Kalau Budaya Tapi Islam Ini Bukan Agama Yang Dibuat Menai Manusia Tapi Memang Itu Adalah Memang Yang Diturunkan Al-Quran Ini Diturunkan Bukan Dibuat Rasulullah Sendiri Diancam Oleh Allah Kalau Taka Wala Al-Ala Al-Quran 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 Jadi Ini Bukan Dibuat Ini Memang Adalah Diburunkan Tapi Kalau Itu Dibuat Memang Yang Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Budaya Dulu Tidak Sesuai Dengan Sekarang Dan Nanti Bisa Berubah Lagi Karena Tidak Sesuai Dengan Budaya Yang Ada Nah Ketika Pak Harun Melihat Agama Dari Kaca Pandang Menyamakan Meletakkan Islam Dan Itu Atau Satu Jenis Dengan Jadi Ketika Memang Kata Agama Adalah Homonim Bisa Dimanai Beragam Tergantung Oleh Para Pemeluknya Dan Dari Sebagainya Mungkin Departemen Agama Juga Bingung Karena Sekarang Antara Kebatinan Orang Kebatinan Tidak Mau Dibilang Kalau Itu Kebatinan Itu Diskriminasi Tidak Hanya Silais Tidak Semua Juga Adalah Agama Jadi Banyak Tuntutan Untuk Di Indonesia Kedepan Supaya Agama Agama Diakui Departemen Juga Jadi Bingung Karena Yang Murusin Yang Nama Sudah Susah Apalagi Apalagi Yang Banyak Hari Lipur Juga Kita Semakin Rampai Itu Salah Satu Impact Nah Jadi Ketika Agama Tadi Dipandang Satu Level Satu Level Kemuliaan Keagungan Keunikan Islam Sebagai Agama Guayu Itu Itu Akan Tergeroboti Itu Sebagai Salah Satu Dampak Ketika Melihat Cara Pandang Agama Seperti Begitu Dan Itu Yang Dilakukan Oleh Pak Har Jadi Agama Ini Sebegitu Sangat Mendasar Memang Din Itu Tidak Sama Dengan Religion Secara Istilahan Religion Ini Religio Itu Artinya Binding Ikatan Tapi Din Itu Secara Bahasa Kalau Kita Terusuri Dan Sebagainya Dan Pak Rasidi Juga Mengungkapkan Disitu Itu Jauh Lebih Luas Din Jadi Tentu Banyak Makna Daripada Din Kalau Kita Buka Dain Madani Taman Dun Peradaban Itu Terkait Dengan Agama Artinya Agama Disitu Dia Sebagai Peradaban Jadi Agama Bukan Hanya Ritual Karena Taman Dun Peradaban Itu Sendiri Juga Adalah Agama Jadi Peradaban Itu Tidak Bisa Dilepaskan Daripada Agama Peradaban Itu Juga Adalah Salah Satu Makna Daripada Agama Islam Menurut Islam Tapi Mungkin Yang Lain Itu Kan Harus Dipisah Atau Tidak Ada Kaitannya Jadi Dua Gagasan Besar Dari Pak Rasidi Yang Waktu Itu Sudah Di Ungkapkan Sebenarnya Tahun 70an Dan Ironis Karena Dia Al-Mahrumah Dalam Menteri Agama Kemudian Dia Menyampaikan Kritikannya Kepada Jumionda Waktu Itu Adalah Pak Mukti Ali Dan Dia Menyampaikan Kepada Mahasiswanya Mantan Mahasiswanya Yang Waktu Itu Adalah Rekor Jadi Ketika Rekor Bersinergi Dengan Menteri Agama Kemudian Didukung Dengan Media Seperti Tempo Dan Lagi-lagi Pak Rasidi Biarpun Pemikirannya Sebenarnya Pada Saat Itu Sudah Menunjukkan Tapi Kalah Lagi Oleh Jaringan Yang Ada Itu Yang Saya Wacana Sejarah Yang Ada Pada Saat Itu Saya Membayangkan Sekiranya Kondisinya Di balik Pemikirannya Pak Rasidi Yang Berkembang Kalau Yang Tadi Itu Kan Pemikirannya Nurfonis Pemikirannya Harun Nasution Yang Berkembang Berkembang Dan Lain Sebagainya Sekiranya Pemikiran Pak Rasidi Yang Waktu Itu Berkembang Dikembangkan Oleh Murid-murid Dan Lain Sebagainya Wajah Pemikiran Islam Di Indonesia Itu Bisa Berubah Karena Dia Sudah Meletakkan Dasar-dasar Yang Ada Pada Saat Itu Sekiranya Itu Diikuti Tapi Ya Inilah Perjalanan Sejarah Ganggasan Benar Tanpa Ada Dukungan Kekuasaan Jaringan Media Dan lain Sebagainya Itu Ya Seperti Inilah Kita Melihat Kondisi Human Islam Saat Ini Mungkin Itu Bisa Saya Sampaikan Tanya Jawab Tanya Pertama Saya Berkesempatan Bagi Tiga Yang Pertama Mengenai Dengan Prof HMRCB Ini Tentang Situasi Situasi Politik Yang Terjadi Diwaktu Beliau Tentanya Pas Masa Awal Kode Baru Seperti Itu Bagaimana Beliau Dalam Menikapi Perpolitikan Yang Ada Waktu Itu Baik Antara Pantai Islam Dengan Pantai Nasional Atau Pantai Komunis Itu Itu Pertanyaan Saya Yang Ketama Kemudian Yang Kedua Kepada Ustaz Afan Namanya Saya Lupa Dari Dari Insis Ustaz Menang Binar Mas Saya Jujur Sebenarnya Sangat Tertarik Dengan Agenda Ini Karena Disini Saya Sementara Tertarik Dengan Buku Yang Ditulis Oleh Almarum Pahal Tentang Pemkritik Pemikiran Harun Nesbion Yang Saya Seperti Tadi Sangat Jangan Mengagumkan Di Kampus Kami Di WIT Dan Sampai Sekarang Buku Tentang Islam Dari Bulkas Pemikiran Masih Dipakai Sampai Sekarang Saya Sudah Dua Semester Membahas Buku Itu Dan Bukan Hanya Dua Hal Saja Yang Jadi Permasalahan Saya Melihat Di Sana Hanya Mengatakan Bahasanya Agama Tauhid Itu Ada Dua Satu Islam Satu Lagi Yahudi Kenapa Yahudi Dikatakan Agama Tauhid Dicara Yahudi Cuma Menyebab Satu Tuhan Yahweh Sama Dekan Islam Jadi Sangat Terancur Sekali Dan Saya Pernah Membaca Buku Adil Saya Yang Mengelitik Tentang Buku Ini Subhanallah Teruskari Mudah Mudah Nanti Mungkin Baru Yang Dekat Tentang Saya Usahakan Mudah Mudah Buku Ini Sempat Diberdaki Bukuin Biar Bisa Tau Bagaimana Sebenarnya Tentang Hal Saja Itu Yang Ingin Saya Bagaimana Persiapan Kita Sebagai Contoh Kami Sebagai Akademisi Apalagi Saya Yang Di Ulin Memang Setiap Hari Kita Pasti Dimasuki Pemikiran Pemikiran IAS Buat Itu Buku Buku Harna Sukian Bagi Kami Di Ulin Menjadi Buku Bukan Wajib Wajib Sekali Kalau Kami Tidak Mencantum Buku Dalam Dalam Referensi Maka Kami Bikir Itu Dikutan Akan Dosen Itu Sangat Sangat Menghawatirkan Sekali Jadi Bagaimana Antisipasi Mungkin Bagi Kita Ataupun Bagi Kami Khususnya Dalam Menangkis Pemikiran Pemikiran Seperti Ini Ataupun Pemikiran Pemikiran Nufolismajit Yang Sangat Berkempang Kesat Apalagi Di Ulin Habis Dibagikan Buku Tidik Temu Bukan Buku Tidik Tiduh Nufolismajit Yang Dibagikan Sesera Gratis Diperkuntas Syariah Dan Hukum Itu Sangat Sangat Berkhawatirkan Sekali Itu Dua Pertanyaan Saya Kepada Dua Tidik Terima kasih Selamat Selamat Kalau Menurut Beliau Sendiri Ya Diangkat Jadi Menteri Agama Itu Oleh Sahrir Bukan Karena Dia Masyumi Perasaannya Itu Bukan Karena Dia Aktif Di Masyumi Tapi Karena Dia Kenal Kenal Sahrir Dan Sahrir Itu Tau Ananya Kepedulian Dia Mengenai Soal Soal Agama Semula Kan Menterinya Itu Urusan Peribadatan Urusan Urusan Kemudian Dia Dia Menjadi Menteri Agama Jadi Kontroversi Ini Ada Kaitan Dengan Dior Jakarta Sebelum Sehingga Departemen Agama Betul Betul Dari Nol Di Para Sidi Dan Dia Menghubungi Kasimo Menghubungi Menghubungi Tokoh Tokoh Kristen Menghubungi Agama Lain Ini Tidak Tolong Tokoh Toko Dari Agama Masih Masih Jadi Jadi Direktur Direktur Kira 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 Jadi Ini Harus Semua Agama Jadi Awalnya Dianggap Ini Menteri Agamanya Hanya Kudusun Orang Islam Saja Jadi Setahu Saya Dia Tidak Terlalu Awal Dengan Penulisan Politik Bode Baru Apa Ini Sangat Aktif Di Dunia Intellectual Menulis Sangat Kritis Kalau Setiap Kalian Ada Orang Dia Suka Suka Mendebat Orang Ya Kalau Zaman Kami Dulu Zaman Mahasiswa Yang Suka Berdebat Ke Usain Nah Jadi Sering Kepoli Kalau Disuruh Organisir Satu Pekerjaan Dia Buna Jadi Ketua Seluruh Jadi Wakil Sayanya Tapi Kalau Ulus Pidatu Berdebat Alam Satu Makanya Menang Terus Ketua Jalan Semua Orang Dilawaknya Semua Orang Ditantangnya Untuk Mendebat Baik Nah Pak Rasidi Itu Tapi Di Dunia Intellectual Jadi Dia Tidak Terlalu Awal Nah Misalnya Ya Sebetulnya Ini curiga Yang tidak Baik Ada Ketika Isu Tahun 65 Pamer Rami PKI Tidak Ada Statement Dia Tentang PKI Dan Pak Rasidi Selalu Diluar Selama Umat Sibuk Dengan Urusan GOM Disini Pak Rasidi Itu Lebih Banyak Diluar Duk Dubes Ulana Duk Pakistan Kemudian Kulian Sorbon Jadi Ada Orang Bertanya Tanya Kenapa Karena Memang Bakat Bukan Urusan Politik Praktis Gitu Jadi Harus D Dimengerti Melihat Sosok Melihat Sama Seperti Pendiri Pak Kota Syukum Pak Joko Sotono Cuma Dia Pinter Sekali Orang Gitu Pinter Sekali Gurunya Dosen Mengakui Dia Pinter Tapi Pas Kutusan Politik Politik Enggak Itu Dunianya Dunia Elektron Ini Pak Rasidi Seperti Itu Yang Saya Perhatikan Tapi Dia Toko Mas Umi Toko Mas Umi Aktif Di Dawa Dakwah Pak Nasir Itu Aktif Sekali Jadi Pak Rasidi Saya Rasa Begitu Ketika Dia Di Jaman Mas Umi Sudah Disingkirkan Dalam Politik Ponebaru Yang Tentu Saja Secara Politik Pak Rasidi Berarti Dari Toko Mas Umi Ada Walaupun Sekali Sekali Sekarap Saya Tidak Tahu Terakhir Apa Jabatannya Yang Tapi Penting Di Struktur Dawa Dakwah Ya Kalau Apa Terakhir Apa Kalau Di Rabita Dia Pernah Jadi Ketua Rabita Jakarta Rabita Alam Islami Ketua Jakartanya Dia Dan Pak Rasidi Pernah Menjadi Angkota Rabita Alam Islami Di Jedang Jadi Di Mekah Dia Sangat aktif Di Organisasi Sehingga Sehingga Dia Salah Seorang Top Mas Yumi Yang Top Tapi Dunia Dunia Ilmnya Nah Itu Terkira Dunia Itu Dunia Ilmnya Dan Tua Nah Tapi Sudara-sudara Sekalian Saya Juga Ingin Memberi Komentar Tadi Misalnya Soal Harpikoks Itu kan Banyak Jadi Rekuensi Dia Menulis Buku The Secular City Tahun 76 Tapi Harpikoks Itu Menulis Buku Tahun 86 Tahun Kemudian Dalam Buku Tahun 86 Itu Judulnya Religion In The Secular City Kau Sudara Baca Dua-dua Buku Itu Lain Sama Sekali Jadi Jadi pada Tahun 86 Dia Menemukan Fakta-fakta Yang Membuat Seperti Kaul Kodim Dan Kaul Jahat Pegas Jadi Dia Mengoreksi Pikirannya Sendiri Atas Fakta-fakta Bahwa di Amerika Serikat Pada Tahun 80 Muncul Gelombang Spiritualisme Baru Banyak Fakta-fakta Yang Menunjukkan Agama Bangkit Maka Dia Sudah Meninsati Kekeliruan Tulisannya Di Tahun 76 Karena Bagaimanapun Agama Itu Itu Kan Adalah Realitas Hindu Tidak Bisa Maka Teori-teori Yang Menyebut God Spare Itu Kan Pemikiran Sesat Yang Tidak Ada Mungkin Dalam Sejarah Agama Termasuk Daniel Bell The End Of Ideology Itu Genit Genit Saat Sebab Dalam Sejarah Umat Manusia Tidak Bisa Dihilang Ideology Terterus Ada Cuma Dia Kuat Ngempes Kuat Tapi Itu Adalah Realitas Maka Tidak Usah Percaya Tepada Teori Yang Menyebut Agama Isda Tuhan Isda Ya Demi Dalam Pikiran Bia Terserah Saja Tapi Sejarah Sudah Membuktikan Tidak Pernah Membuat Isda Itu Nah Jadi Jadi Saya Rasa Kalau Kita Bertemu Dengan Orang Yang Berpikir Yang Aneh Biarlah Jalan Tidak Apa Kalau Saya Begitu Saya Belajar Dari Pak Residi Tidak Tidak Mesti Saya 100% Setuju Dengan Sikap Pak Residi Jadi Anda Pun Belajar Sama Saya Belajar Sama Kami Kami Dari B Senior Tentu B Tanya Iya Kan Tapi Di dalam Kecamung Yang Ini Yang tumbuh Dalam Masyarakat Kita Itu Perlu Ada Keanik Keragaman Ini perlu Dijaga Jangan Di Stop Pikiran Pikiran Yang Yang bersikap Konservatif Kita Memerlukannya Untuk Dengan Caranya Masing-masing Misalnya Saya 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 Ini Pejabat Kan Enggak Seberani Para Sini Saya Enggak Enak Juga Harus Berhubungan Dengan Orang Muda Orang Kristen Paling-paling Saya Bercanda Di Staff Saya Beberapa Pendeta Saya Suka Datuk Sama Saya Saya Sebenarnya Umat Manusia Ini Sedang Kalau Kita Disahir Percaya Nah Ini Jadi Masalah Saya Ini Sebagai Umat Islam Percaya Kepada Nabi Anda Percaya Kepada Tuhan Anda Tapi Anda Tidak Percaya Kepada Nabi Nabi Saya Ingin Jadi Masalah Coba Saya Percaya Diam Itu Pendeta Pendeta Saya Tanya Yang Dengan Nabi Jadi Sudara Sudara Kita Terima Ini Pandangan Pandangan Beratih Karagam Itu Sebagai Suatu Kenis Cahaya Jadi Akumulasi Pikiran Kita Inilah Yang Akan Membangun Peradaban Bangsa Peradaban Umat Islam Berkembang Dalam Sejarah Karena Itu Namakan Kita Tidak Usah Tidak Usah Ranggu Dengan Keanekar Dan Pandangan Tidak Usah Saling Mengkabirkan Seperti Pak Asyid Tidak Pernah Mengkabirkan Orang Tapi Harus Ada Yang Bersikap Kritis Pada Semua Orang Yang Pendapat Dianggap Akan Membahayakan Tapi Orang Lain Juga Kan Bisa Memikir Kritis Kepada Tidak Tiba-tiba Suatu Saat Kita Akan Menemukan Di suatu Tempat Konsep Tentang Musuh Ada Begit Di suatu Masyarakat Di Jawa Timur Siapa Si musuh Nomor Satu Apa Yang Musuh Nomor Satu Ternyata Ada Saat-saat Konsep Musuh Nomor Satu Umat Itu Adalah Siah Orang Siah Itu Musuh Nomor Satu Tapi Lain-lain Diklit Di Jawa Barat Siapa Si Musuh Nomor Satu Umat Maka Jawabannya Ahmad Ya Maksudnya Kalau diururkan Yahudi Nasrani Ya kan Kemudian Siah Kemudian Ahmadiyah Mana Yang Harus Kita Tembak Keluar Ya kan Maka Di Jawa Timur Itu Siah Yahudi Nomor Tiga Nasrani Apalagi Neoliberalism Kapitalism Oh Lebih Jawa Padahal Boleh Jawa Dalam Kenyataan Hidup Kita Sekarang Musuh Di Depan Mata Neoliberalism Atau Kapitalism Maka Itu Kita Mesti Hati-hati Kita Harus Menjaga Langdam Keanekaragaman Pandangan Tapi Mesti Tetap Ada Yang Mengawal Sikap Konservatisme Itu Kita Perlukan Maka Yang Tadi Saya Damparkan Kita Memenuhkan Tokos Seperti Para Sidi Yang Mengawal Mural Itu Supaya Kita Bisa Ada Kaca Perbandingan Orang Rer Gitu Yang Ngawal Ini Jadi Alhamdulillah Kalau Pak Ibuna Ahmad Bisa Berkursi Seperti Sebab Jangan Sampai Keanekaragaman Pandangan Membuat Ubat Selain Bula Mempunuh Kita Menahalkan Segala Cara Jadi Kita Harus Menjaga Masa Misalnya Yahudi Musuh Nomor Tiga Nomor Satu Syiah Bagaimana Bagaimana Kalau Semangat Kita Anti Syiah Itu Misalnya Direkayasa Palisian Bagaimana Bagaimana Kita Membuktikan Bahwa Itu Tidak Jadi Ketika Misalnya Perang Grupo Sedang Terjadi Maka Jalan Yang Baling Baik Itu Adalah Kita Peliharkan Ekar Agama Pandangan Tanpa Saling Mengkampirkan Tapi Dengan Secara Sadar Pemimpin Rumah Merangkul Saya Bukannya Apa-apa Saya Sudah Sekir Juga Misalnya Orang Neolip Ini Islip Sepulang Sekali Dapat Pengharga Hancus Dari Amerika Dapat Pengharga Yang Dari Swiss Orang Kok Tidak Banyak Harga Kenapa Di Hancus Bukan Karena Hebat Ini Mau Menjadi Alat Itu Saya Ada Orang Yang Dari Penharga Bukul Saya Mas Ia Bukunya Lah Sudah Sudah Dian Laca Begitu Sederhana Tapi Selalu Dilunduhkan Orang Sebagainya Jadi Kita Tumbuh Saja Kita Tunggu Saja Jadilah Generasi Taruh Uman Islam Yang Mengalami Enlightenment Kita Terbuka Dengan Akhidah Yang Tetap Tapi Kita Tetap Membuka Diri Untuk Dan Juga Saling Membinar Insya Allah Indonesia Uman Islam Masa Depan Ya Lebih Jaya Dari Sekarang Saya Maaf Sekali Sekali Lagi Kita Bebas Berbeda Mendapat Gitu Ya Tapi Kita Perlu Contoh Contoh Tokoh Moralis Seperti Pak Raisi Ini Saya Senang Ini Guru Saya Kita Diskusikan Dan Senang Kalau Sebagian Besar Bisa Menjadi Penurus Termasuk Cara Pemikinnya Termasuk Cara Dia Mengupas Pendapat Orang Lain Saya Saya Rasa Itu Bisa Dituruskan Ya Oleh Yang Kita Punya Pakat Saya Sekali lagi Mohon maaf Pak Bunda Man Saya Mampilkan Selebihnya Setuju Saya Semua Anda Kedua Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Hidayah Dari Kedua Dari Guru Terima kasih Terima kasih Untuk Bertanya Yang Pertama Saya Akan Bertanya Mengenai Apa Motivasi Motivasi Dari Orang-orang Yang berpikiran Liberal Yang bisa Merusak Islam Tersebut Pak Yang Seperti Contohkan Tadi Cak Nur Atau Yang Di Dalam Makas Yudhus Sariqah Tadi Dia Berarti Merusak Islam Apa Motivasi Mereka Sedangkan Mereka Beragama Islam Lalu Merusak Islam Terus Yang Kedua Mengenai Yang Ditarankan Bapak Yang Mengajar Filsafat Tadi Adanya Jaringan Islam Yang Kurang Dari Bapak Rasidi Sehingga Dia tetap Pinggirkan Apa Kiat-kiat Kita untuk Meningkatkan Jaringan Islam Di zaman Sekarang Ini Yang bisa Kita Wujudkan Secara Nyata Tentunya Salah Satunya Di Pemilu Atau Pilkada Saat Sekarang Mudah-mudahan Kita bisa Memperkuat Jaringan Itu Dan Bisa Kita Wujudkan Walaupun Hanya Di trans Meskid Ataupun Di mesjid-meskid Kita mulanya Atau dari diri kita Terima kasih Dua pertanyaan saja Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Walaupun Saya Adib Data Fauti Akuntas Teknik Informatikal Kuhangkar Alhamdulillah Saya Kenyang Juga Belajar Dengan Orang-orang Barat Dan Tanya Saya Dengan Cekol Pada Prof Adin Armas Kebenarnya Posisi Pak Harun Ini Di Mataparas Jadi Terhadap Bukunya Tentang IDBA Itu Bagaimana Pak Apa Pak Pak Harun Ini Yang Salah Melancarkan Ide Ini Tanpa Membuat Satu Karya Lain Seperti Mungkin Koreksi Terhadap Demikian Diri Sendiri Atau Soalan Dari Depan Agamanya Yang Secara Teroboh Menjadikan Bukunya Diri Jadi Rujukan Diri Islam Terima 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 Jadi Makasidu Syariah Ini Dicetuskan Oleh Pertama Kali Imam Malik Kemudian Imam Basali Kemudian Imam Shadi Jadi Saya Coba Dari Internet Saya Lihat Jamannya Itu Prinsipnya Sama Antara Imam Malik Imam Ghazali Dan Imam Shadi Jarak Mereka Itu Ratusan Tahun Antara Ketiga Orang Ini Ratusan Tahun Kemudian Jarak Geografisnya Itu Juga Segetiga Imam Ghazali Boleh Dikatakan Dari Persia Kemudian Imam Malik Di Mekah Madinah Kemudian Imam Shadi Itu Dari Andalusia Dari Universitas Granada Jadi Saya Ingin Sekali Kajian Bapak Itu Kalau Bisa Dibukukan Dengan Petah Historis Geografis Itu Akan Sangat Membuat Kita Bangga Bahwa Makasih Syariah Itu Telah Terpuji Ratusan Tahun Dari Tiga Tempat Pusat Ilke Ilke Islam Yaitu Persia Andalusia Dan Madinah Nah Tiga Yang Dibang 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 Tentang Mbak Labu Jadi Mungkin Saat Ini Orang Nanti Kita Tau Bahwa Ada Sebuah Hadis Yang Mengatakan Setiap Satus Tahun Itu Akan Menjual Pembaharu Jadi Banyak Ulama-ulama Tuhan Itu Menjual Pembaharu 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 Jadi Pembaharu Yang saya Kenaikan Konsep Pembaharu 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 Setiap Setiap Setahun Seperti Apa Pembaharu Pembaharu dalam Islam, saya setua pembahar yang diperlukan dalam ini, karena saya lihat mungkin mengubah itu, mengatakan saya, itu mengalami pagnentasi, saya ngetiklah apakah posibilitas Islamis penelitur itu termasuk pembahar yang tepat saya akan mengatakan tokoh pembahar yang diambil ini yang bisa kita contoh ya, selain itu kok apakah manusia dengan akal yang mampu mencapai seluruh handal agama atau hanya kecil-kecilnya saja, begitu mas juga ada kandekar agama-agama yang memang Allah taklukan untuk terjadi di dunia-dunia kemudian dari Ibu, tadi ada suatu harapan untuk penerbitan buku dan dari Mas Bayu tentang konsep Islam yang benar, konsep yang benar dan Islam tentang pembahar yang di Indonesia dan contohnya tadi Mas Panyu menanyakan tentang post-Islamisme suatu konsep, sebenarnya itu konsep fosiologis, konsep pikiran ya, tapi biar terakhiran jadi terjawab oleh kemudian mungkin terkait dengan motivasi itu kalau mengikuti cara berfitur mereka dan katanya itu didasarkan pada India Lisbon mereka menclaimnya untuk pembaharuan sejaknya yang namanya pembaharuan harus sekarang lebih baik gitu kan tapi kalau dilihat dari kemudian aktivitas sosial lebih dari itu ketika mereka melakukan kapitalisasi atas ide pembaharuan itu maksudnya kapitalisasi itu kemudian cara review-nya dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari lembaga internasional artinya dapat duit gitu maka motivasinya motivasi ekonomi menurut saya kalau dari perspektif marketing itu boleh jadi idealisme untuk pembaharuan itu hanya soal mendapatkan cerung pasang kalau dugaan saya walaupun cara pembahar cerung pasang juga bukan hanya milik teman-teman penggiat islam begitu kan saya sebut yang bekerja atas pembaharuan saya ingin juga menyampaikan pandangan bahwa tokoh-tokoh yang mengatasi depan islam tidak lepas juga dari memperancur pasang ada yang menempatkan islam hanya senyum ada yang melihat islam sekertah ada yang melihat islam jadi tidak menggayai tidak 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 itu pandangan saya tapi yang paling penting ketika saya menganggikan kesimpulan sebut saja begitu kesimpulan para ahli ko'idahu sufik yang merupuskan lokos manusia dengan risip yang terima itu pesan saya adalah terutama pada diri saya satu pembaharuan islam sebut demikian atau kebebasan berpikir dalam islam itu tidak mungkin dielakkan akan selalu terjadi kedua kita semua yang ada di sini juga memiliki kesempatan bahkan potensi yang sama untuk memikirkan islam hanya para ulama yang merupuskan mangkos yang itu mengingatkan kenapa-apa peristia sebut peristia itu atau berpikir mengenai islam tapi po'ya jangan merusak tapi harus menjaga yang itu tadi saya sebut tadi paparan gak mungkin juga saya atau bapak dan teman-teman juga mengikuti persis seperti Pak Hayat Rasidi gak mungkin karena zamannya sudah lain tantangannya sudah lain tetapi misi kita sama seperti Pak Hayat Rasidi yaitu membela islam cara membela islam itu menurut saya sih yang dirumuskan dalam makhluk sinus syari itu pas dipegang ada kan fakultas hukum mungkin satu saat harus mengkaji atau bahkan merah merumuskan peraturan bisa ditimpang peraturan yang saya rumuskan ini apakah hidupin hidupan dan seterusnya kalau peraturan yang kita rumuskan pertentangan dengan yang lima ya kita membang supaya peraturan itu sesuai dengan yang lima saya orang komunikasi pengelola media maka seharusnya saya sebagai pengelola media juga berpikir apakah pengelolaan dan konten media yang saya sampaikan kepada masyarakat menjaga yang lima enggak pornografi misalnya jelaskan merusak hidup tulangkal hidupin segala macam yang mestilah tidak kita dukung tidak kalau saya praktis tidak saya siarkan begitu sama dengan mungkin disitu ada aktivis yang suka nulis novel nulis cerpen bikin blog tolong diingat tulisan-tulisan yang ada di blognya di twitternya di facebooknya kalau kita sama-sama ingin membela islam tolong hitung apakah tulisan-tulisan kita itu juga menjaga yang lima enggak kalau sampai tulisan-tulisan kita juga merusak yang lima yang humpung masih ada kesempatan atau empatlah di blognya tulisan itu kalau sepakat dengan makhluk dosis syariah bagi saya makhluk dosis syariah adalah koridor yang memberikan tepat bagi kita kebebasan berekspresi berkarya tanpa harus menerja rakyat kita sendiri bahkan semangatnya adalah membela terhadap rakyat itu semangat yang saya sampaikan dengan raparan tadi ada pertanyaan tentang atau komentar tulisan Pak Harun kalau Yahudi itu adalah agama Tauhid juga dan kalau Kristen sebenarnya itu adalah sebutkan di dalam buku itu longgar barangan jadi kalau strict monotism itu untuk Yahudi tapi kalau tidak strict itu adalah Kristen tapi masih tauhid tapi tauhidnya tidak tidak ketat ini juga kegelibuan dalam dalam Yahudi mengakui agama satu atau mengenal Tuhan satu itu bukan berarti tauhid Inggris pertentangan pertentangan itu yang dinamikan dan kalau kita bertahai kepada Allah itu kita satu paket tidak bisa dipisahkan dengan ikut kepada Rasulullah itu jelas itu jelas jadi gak bisa kita percaya oh kami sama-sama muslim tapi juga percaya kepada Allah setelah Rasulullah menyampaikan Islam adalah sebuah kehakusan juga untuk mengikuti Rasulullah jadi gak bisa diambil Allah Rasulullah bahkan ditentang atau gak mau diikuti itu tidak itu kegelibuan yang terjadi nah kalau kita belajar sebenarnya bukan hanya win bagi saya tempat yang banyak kegeliruan terjadi sebenarnya peradaban kita sekarang ini yang menguasai adalah peradaban yurusentrik peradaban barat yang menguasai sekarang peradaban peradaban dunia jadi biarpun kita bisa saja pelajar politik hukum dan lain sebagainya bahkan bisa saja pelajar agama pun keliru karena cara pandang terhadap agama sudah pakai kacamata barat melihat agama sebagai fenomena alami agama sebagai sebuah kajian sosiologis atropologis fisikologis dan lain sebagainya menghilangkan justru eksensi daripada agama itu sendiri bisa saja itu terjadi dan itu tidak terjadi hanya kepada queen nah ini masalah besar sebenarnya yang terjadi kepada rumah islam ketika cara pandang terhadap kehidupan itu sebenarnya sudah tidak lagi menggunakan kacamata sebagai suara muslim ini masalah umum dan ini masalah yang bukan sepanjang abad terjadi dulu ketika kejayaan peradaban islam tentu hal seperti ini tidak terjadi tapi karena sekarang kita dalam posisi fakta sosial kita dalam posisi yang mundur dan kadang-kadang seperti dikatakan Ibnu Khadun orang yang kalah itu dia cek genung untuk mengikuti orang yang menang jadi cara pandang terhadap hidup itu sudah nah otomatis nah otomatis harusnya kita mencari yang benar jangan biarkan yang hidup kita pelajari gak apa-apa karena kita juga kadang-kadang berdoa Allahumma adiinal bukan adiinal hakko hakko saja harus sunat timah tapi warin al-bautillah tapi kita tunjukkan kepada kita yang batil bukan untuk kita ikuti tapi supaya kita tahu mana yang batil itu karena kalau kita tahu yang batil itu juga bisa jadi sebuah komparasi jadi ketika belajar jangan semua diikutin karena bisa jadi yang dipelajari itu yang batil itu perlu hati-hati nah parameternya mungkin perlu ada yang benarnya bagaimana ya dekatlah dengan karya para ulama yang memang sudah terpercaya wiyahamka dan lain sebagainya para sini itu bisa jadi salah satu otoritas untuk membandingkan itu yang perlu dilakukan kemudian tadi melengkapi kapitalisasi kepada sebuah isu saya juga melihat selain faktor itu juga adalah faktor memang kita sudah banyak terpengaruh yurusentrik sekarang orang islam banyak yang kebarat-barat tanhidenya dan sifatnya jadi cara pandang kita terhadap sudah ke sebuah persoalan sudah banyak terwarnai sebenarnya oleh cara pandang ideologi lain dan itu yang banyak terpengaruh tadi kalau agama saya setuju kalau untuk sekular adalah sebuah fenomena di barat itu memang sudah terjadi enlightenment itu artinya memang agama itu sudah ditinggalkan bahkan mereka menganggap agama itu adalah dan agus tapi itu di konteks masyarakat barat untuk konteks masyarakat islam itu ketika kita meninggalkan agama yang justru terjadi adalah dan agus sementara barat dunia modern mereka meninggalkan agama justru disebut itu dengan enlightenment renaissance rebirth modern karena memang agamanya terlihat hanya perlu ditinggalkan tapi kalau kita agamanya benar kalau ditinggalkan mundur jadi sejajar berbeda solusi harus berbeda kalau mereka meninggalkan agama dan sekarang mereka melakukan itu menjadi budaya dan sudah duluan ratusan tahun mereka sudah meninggalkan di dalam dunia itu pengetahuan dalam pendidikan dan lain sebagainya nah kalau itu kemudian kita ikut-ikutan padahal masalahnya itu adalah berbeda tapi solusinya kita ambil kita keliru jadi itu perlu dibedakan itu salah satu faktor yang banyak mempengaruhi cara pandang kita terhadap persoalan sekarang sudah bukan kita letakkan agama dulu bukan Islam dulu tapi jadi cara pandang sosial pendekatan ini pendekatan itu dan lain sebagainya dan itu semakin beragam dan semakin pusing ini bagaimana tentu disitu ada diskusi dan lain sebagainya tapi Islam dulu letakkan di depan yang bahan itu kalau bisa didasarkan kepada Islam tapi kalau sekarang kan kita pusantara dulu sampai pada Tuhan pun kita sesuaikan imam-imam kalau sholat itu nah nanti masing-masing daerah itu dengan lagu daerahnya masing-masing itulah kekayaan yang itu cara itu yang mendasar sekarang tadi jadikan yang ada tidak cukup wacana kalau dulu Pak Rashidi itu yang dihadapi Menteri Agama Pak Ukti Ali rektornya Pak Runa Sityon di Kuin medianya Tempo kemudian ada partai politik kemudian ada militer yang pada waktu itu ini semua bersinergi menggelembungkan ide yang sebenarnya keliru sehingga menjadi sebuah kekuatan akak kubila nidhomin yang libul bau binidong biarpun benar tapi karena tidak ada jaringan tidak ada nidong tidak ada aturan tidak ada sistem tidak ada ya gak bisa ada tapi kalah dengan kekuatan waktu itu wacana aparasi di buku ini misalnya enggak nih dua buku ini tidak dicetak tidak didistribusikan disosialisasikan di pedagi kemana-mana keliling berbagai kota-kota besar menggerakkan para mahasiswa tidak sementara tulisan yang meronis yang cuma dua lembar tadi cuma buletin itu dibawa sama daun rahargo sama aman wahim di doja di sumatera tetara membawa itu karena ketika islam yes partai islam no nah itu ada keuntungan keuntungan politik dan itu terjadi dibawa itu disosialisasikan sedemikian rupa media masa tempo itu bukan saja sekarang itu dari tahun 70-an itu memang terjadi hanya begitu gunawan terpuji karena islam itu artinya akan berserah diri jadi kalau muhammad artinya juga terpuji jadi kalau islam itu diganti namanya berserah diri atau diganti namanya menjadi tuhan ya berarti muhammad juga gunawan terpuji jadi maksud saya itu itu yang bermain pada saat itu media jelas tempo berulang di memuat isu itu kompas mengangkat isu itu kemudian ada kekuatan politik yang mendorong itu itu menjadi sebuah kekuatan yang besar sehingga Pak Rasidi itu tegak nah melainkan karena itu sekarang ustaz juga dia perlu bersinergi dengan komunikasi harus tahu peta harus ada kekuatan waktu itu bukunya Pak Harun di backup sama Menteri Agama dijadikan mata kuliah wajib itu kuat Pak Rasidi padahal juniornya dan mahasiswanya kasihan saya mungkin kalau membayangkan sebuah kasihan gitu loh mahasiswanya yang dibantunya kemudian ngerjain udah dikritik dituliskan disampaikan dia Menteri pertama dia yang tadi kata Pak Jim dia mendirikan Kementerian Agama bisa dibilang begitu sekarang Menteri Agamanya udah disampaikan surah rahasia santun baik-baik disampaikan tidak didengerin bahkan kemudian bukan hanya tidak didengerin makanya diketawain kali ya ini orang tua ini udah kita yang ngurusin sekarang ini ini pemikiran konservatif kasihan kasihan dan lain sebagainya Nurpolis waktu itu masih ukur 29 tahun kurang lebih nah Pak Res ini profesor tapi tulisannya Nurpolis itu sama kawan-kawan yang Nurpolis itu dibawa kemana-mana itu dibedah kemana-mana padahal tulisannya keliru dan cuma beberapa lembar tapi yang penting kan bukan wacaranya yang penting gerakan nah itulah semakin besar itu yang terjadi nah ini perlu jadi pelajaran juga bagi kita ya jadi bukunya Pak Harlot tadi itu buku yang sederhana sebenarnya bukannya buku yang luar biasa dan lain sebagainya cara pandang terhadap agama itu sudah banyak yang dipengaruhi oleh kalangan orientalis jadi tadi sekarang banyak orang yang melihat sesuatu terpengaruh dari cara pandang barat Pak Rashidi itu sudah mengingatkan itu keliru dan yang bermasalahnya kalau kekeliruan itu pada dataran rekor dan menteri agama itu lebih dasar kalau seorang mahasiswa itu bermasalah tapi kalau dosen apalagi rekor apalagi menteri agama ya Pak Rashidi sudah ingatkan itu kekeliruan itu bahaya karena akan didukung dengan sistem 60-an tahun ini terjadi sementara kalau mungkin kalau Pak Rashidi gagasannya justru pemikirannya Pak Rashidi tadi diadopsi oleh IIN waktu itu banyak masalah umat islam itu selesai sama IIN masalah-masalah sekarang kan gak selesai yang turun terakhir FPI majelis Bukhati banyak kesusatan dari gak selesai tapi kalau katakan akademisinya itu biroh islamnya muncul masalah hukum di Indonesia gak perlu PP Guamadiyah kemudian mengajukan ke MK masalah migas labas pakar-pakar hukum pada kemana turun karena jilapnya tinggi masalah dakwah masalah kesusatan dan lain sebagainya gak perlu WPI yang jurusan dakwah pada gak main mungkin udah terlalu sibuk jadi gak ngurusin lagi kayak begitu jadi ini karena yang tadi itu tidak tidak gak kasih Pak Rashidi bagus tapi tidak sampai kepada para mahasiswa untuk melakukan saudara-saudara kuyakit agama saudara sama dengan agama nabi maksud saya agama itu itu terpisah dengan kita bukan maksudnya dengan orang biasa agama itu di jauh dari kita dia prime dia prime house dia gak mungkin anda gak mungkin bermain dengan mereka anda gak mungkin bermain dengan gaib misalnya yang ada pada nabi sehingga harus ada pemiksa bahwa anda itu menuju ke sana bukan anda inilah tadi terungkap bahwa ada materi materi pembelajaran agama itu kan barang juga yang anda itu ikut karena agama itu spirit anda membangun spirit bukan pemateri spirit itu tidak di internalisasi oleh nabi anda itu eksternal maksud saya kalau misalnya selama ini kita bangga dengan cara-cara apa pembelajaran yang seperti ini apa bahwa agama sudah jadi Pak Raji diperpresentasikan Islam saya beranggap ya harus dipisahkan antara apa agama nah utusannya dengan gak mungkin sama anda dengan agama utusannya anda itu akan juga sampai anda akan menuju ke sana dan dan kita harus kembali bahwa selama kita mengajarkan dengan masalah dengan materi hanya sepeda materi kita akan sampai pencerahan nah yang kedua saya di Quran jelas-jelas digatakan bahwa sebut di tempat yang hitam sekalipun Allah yang antur apakah kita saudara-saudara ku yakin buddha diwan bodi itu di luar kuasa Allah atau kompunsi yang punya 1 miliar pengikut di Cina secara yang maju itu di luar kuasa Allah apakah semua ini berkuasa Allah kontrol Allah tidak ada satu pun yang luar kontrol Allah yang tahu Allah tidak bukan wakil itu cuma Allah dan putusannya dan anda kalau misalnya buddha itu punya kata-kata punya 960 juta saat mengikut apakah orang-orang ini punya apa namanya dan itu ada dimensi gaib dan dimensi gaib itu punya Allah tidak mungkin punya buddha dan semua semua setiap ini siapa yang mau dan tak itu permasalahan lagi yang seperti itu artinya apa kalau kita masih menganggap bahwa apa kalau cuma masalah perbedaan ritual maaf yaitu empat tadi kalau selama saya dulu pernah dengan sederhana kenapa 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 misalnya beriman pada nabi seorang yahudi yang bernama daud dan selama itu ayah ayah dan anak adalah kosong dan dia lebih kalau dalam tataran itu dia lebih dari lain katakan akhir dan kita dan pengajaran kita yang membeda bedakan itu artinya apa ritualitas kita itu sekarang ini kan flat dunia ini flat katanya internet IT semua flat kita sudah dalam keadaan flat kita sudah berbuka artinya saya mengajak kalau dengan flat dunia ini ya jangan lagi ada sekat-sekat kalau yang kayak itu makanya itu dalam suatu wasa Allah semua dan kita sudah dikumpulkan di dunia yang kuat karena cara bersingkirnya analog makanya kita juga dengan jawaban analog semua yang punya mobil di sini atau yang pernah tahu tentang mobil kan ada manual ya Anda percaya dengan manual mobil itu ya semua teknologi terhadap manual dan kita tidak pernah meragukan terhadap manual itu itu saja saya kira jawabannya karena analog lagi terima kasih ke ibu 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 tadi kan sebut namanya dan it tapi tulisannya sudah padah di mana -mana tapi saya ingin segera menyampaikan suatu keperluan praktis kalau saya sih sedikit-sedikit terus lagi di pesantren rompeng gue ya pesantren rompeng jadi kita belajar buku-buku segerhana pikir seperti Sampi Nathil Menajak yang ingin kuliah menambah dia Fatul Khori kayak-kaya gitulah gitu ya sampai ke agaya yang lebih besar bikin walaupun saya sambil dicubitin sama orang-orang yang lagi jual dipukul dengan sorban dia tapi besok lagi itu penting bagi kita untuk kemudian memilih posisi diri karena saya hadir disini diadakan para ekilektual saya ingin segera beri manual juga boleh teman-teman adik-adik mahasiswa berpikir bebas boleh Islam tidak melarang kebebasan berpikir tapi kalau kita sebagai bagian dari umat Islam sebagai pemikir muslim ada pegangan berpikirnya itu itu tidak pegangan berpikirnya adalah sudah diluluskan oleh para pemikir Islam terdahulu kita yaitu diluluskan kemudian oleh klien al-usufik dengan makos yudh syariah selanjutnya bisa ditanya ke Google bagaimana cara kerja makos yudh syariah nah jadi saudara melayu pembaharu ada juga cara pembaharu dan pembaharu itu tidak selalu dalam artian figur sekarang boleh tidak kita mencari pemimpin hanya mengandalkan media sosial boleh tidak dijawab iya tidak perlu dijawab tapi direnungkan dengan makos yudh syariah kalau bertentangan dengan makos yudh syariah masa kita percaya saja dengan memilih calon pemimpin atas dasar kampanye di sosial media padahal jelas tentuannya kau pilih pemimpin yang satu agama dengan kamu misalnya terus 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 begitu dan itu kan pembahar dalam politik jadi jangan menunggu seratus tahun ini disekitar kita ini banyak yang harus diperbarui wakilnya 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 persoalan persoalan yang harus dijawab ketika itulah kalau dalam majelis EPU disebutnya apa tuh apa sedang apa gitu pak maksud maksud mas hadil kan begitu di Muhammadiyah ada caranya dipakai ada caranya timbang-timbang itulah nah inilah kesetuan pada adanya saya mari kita belajar berpikir yang bertanggung jawab yaitu boleh berpikir bebas tapi di deskripsi barangkali bikin makalah kalau itu tadi sedih rumah bikin patung bikin lukisan bikin ini bikin itu kan berkarya apakah karya-karya kita yang kita pikirkan hendutin tidak hendutin tidak hendutin tidak hendutin akal tidak kalau semuanya yang lupa itu tidak terjadi sudah kita istighfar dengan Allah berikan aku karunia yang lain supaya karya pikiranku dan karyaku yang membentuk di imam disipan saya maaf imam mangozari di dalam tahaf tulfarasifah tapi contohnya dikasih kurma disitu kalau ada dua katakanlah ini beratnya sama airnya bentuknya sama tingginya sama jarak dari saya dengan dua ini adalah sama tetap ini adalah berbeda karena dua-duanya itu adalah menempati ruang yang berbeda jadi tidak ada yang persis-persis sama dalam dunia ini karena selalu ada perbedaan itu salah satu bahwa yang dikakak oleh baik itu oleh Al-Ghazali ataupun Ibn Sina jadi mereka tidak mempersalahkan itu mempermasalahkan itu karena memang ada apa namanya yang pasti sama itu tidak seperti tadi ini yang pun sama semuanya tapi tetap saja berbeda karena menempati dua ruang yang berbeda nah terkait dengan agama kalau hanya Allah dan Rasulnya yang tahu yang implisit dari pernyataan itu adalah kegagalan daripada Rasul untuk menyampaikan risalah karena tidak ada yang paham yang paham cuma Rasul apa artinya selama ini berdakwa dan lain sebagainya dan itu tragedi nyampaikan orang meyakini tapi kemudian yang menyampaikan gagal dan yang meyakini terlalu masing-masing agama saja masing-masing agama saja itu tidak terlepas daripada sektor yang ada perbedaan di kalangan Kristen itu luar biasa yang ada di masing-masing agama itu luar biasa yang ada nah apalagi untuk mengatakan semua agama internal agama dengan penimpun yang ada di dalam saja itu bermasalah adalah utopia bagi saya untuk mengatakan kemudian menggabungkan semua agama itu pada satu pada satu kantong katakan karena perbedaan yang ada di antara masing-masing agama itu saja itu juga sedemikian sedikit yang tentang pembaharu tadi pembaharu bagi saya bukan agamanya yang ajaran yang mendasar di pembaharui justru itu adalah kependuran hal-hal yang sudah pasti di dalam agama sholat kita asal nanti 4 rakaan janganlah diubah jadi 1 rakaan janganlah waktunya digeser jadi malam hari dan kita bilang sholat asal jadi itu bukan berlaku kepada nilai-nilai dasar daripada agama pembaharuan tidak berlaku di dalam hal-hal yang sangat mendasar kemudian banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan agama tadi hidup pembaharuan apa bagaimana menjadikan agama ini sebagai dasar daripada kehidupan jadi jangan hanya agama itu di bawah masjid tetapi bagaimana buah melindungi kehidupan baik di dalam kampus di dalam kelas atau di dalam order dan lain sebagainya nilai agama itu tetap bisa dilaksanakan kemudian kalau siapa itu bisa orang berbeda menetapkan pembaharuan bukan hanya sekarang yang dulu pun orang berbeda karena mungkin ada beberapa kriteria yang berbeda yang bisa kita kita berbeda dengan pembaharuan berat Alhamdulillah Amin dan doa kapal terumat jelaskan saya pribadi sebagai kontrator mohon maaf kita keperliruan mungkin untuk Mas Haris bisa melanjutkan diskusinya dengan dua pemateri ini di tempat dan satu yang berlainan saya kembali kepada saudara jarak kami persilahkan tempat pemateri untuk ada penyerahan pelakang dari Pak Daniel dan teman untuk penyerahkan pelakang itu penyerahkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.